Yang Bapak perlu ketahui adalah durian ini kan sebetulnya kalau secara naluri, secara alami, dia memerlukan masa kering. Masa kering selama minimal 10 atau 14 hari. Nah, kalau misalnya Pak Rahmat Domisili ini ada di selatan Ekuator atau di bawah selatan dari Katulistiwa, musim keringnya hanya sekali ya. Biasanya mulai keluar bunga itu di bulan Juli atau Agustus. Beda halnya jika misalnya Bapak di daerah Katulistiwa atau di Ekuator, Bapak ada musim kering bisa dua kali. Mungkin bisa ada panen besar panen kecilnya atau ada panen mungkin satu tahun bisa dua kali. Halo sahabat Mutiara, kembali lagi di sesi KNE. Tapi sebelum masuk ke sesi KNE, sahabat Mutiara bisa subscribe channel Youtube kami MPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya. Untuk media sosial lainnya bisa sahabat Mutiara lihat pada deskripsi video. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari akun Inirealita yang bertanya. Kalau kalsium dan sulfur ditabur bersamaan gimana Pak? Nah, untuk pertanyaan ini sebetulnya kami tanya dulu balik. Ini kalsiumnya dalam bentuk apa? Dan sulfurnya juga dalam bentuk apa? Misalnya kalau saya asumsikan misalnya kalsiumnya dalam bentuk kalsium nitrat misalnya, CHNO3, dan sulfurnya misalnya dari pupuk ZA misalnya atau mages, maka ditabur, misalnya kayak kisrit, ya memang sebaiknya juga dihindari ya untuk penggunaan secara berbarangan. Karena bisa jadi di kondisi-kondisi tertentu nanti bisa ada membentuk kalsium sulfat, ya kalsium berikatan dengan sulfat seperti itu. Jadi kalau bisa penggunaan pupuknya dipisahkan untuk aplikasinya. Mudah-mudahan jelas ya untuk Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Putri yang bertanya, Untuk pupuk daun lebih baik mana antara spray ke batang atau dikocor? Sebagai nutrisi tambahan maksudnya. Soalnya pohonnya ini terlalu tinggi jika dispraykan ke daun. Baik, sebetulnya untuk Ibu Putri, ya kalau misalnya ada pupuk poliar, Ibu mau kocorkan ke tanah itu tidak masalah ya. Tapi yang harus diperhatikan oleh Ibu adalah, seandainya masalah nutrisinya Ibu selesaikan, bagaimana jika ada hama atau OPT di tanaman Ibu, terutama jika di daun. Apakah Ibu akan biarkan seperti itu atau Ibu harus tanggulangi? Jadi saran saya kalau misalnya Ibu mau kocor boleh, tapi kalau misalnya bisa, ya Ibu juga harus perhatikan ya untuk kesehatan daun yang tinggi-tinggi itu. Oleh karena itu sebetulnya tanaman itu jangan terlalu tinggi. Misalnya kalau Ibu tanam durian, tidak perlu terlalu tinggi, misalnya sekitar 8 atau 12 meter itu sudah bisa Ibu topping, supaya nanti bisa Ibu semprot pakai mesin semprot ya. Mudah-mudahan jelas. Pertanyaan berikutnya ini adalah dari Pak Turman yang bertanya, apa pupuk untuk memperbanyak anakan jahe? Ini salam kenal dari Sumatera Utara, Kabupaten Karo, di Kaban Jahe. Baik, untuk Pak Turman, sebaiknya ya kecukupan nutrisi itu penting ya, terutama unsur haram makro dan mikronnya. Tapi kalau misalnya untuk memperbanyak anakan, maka ya perbanyak juga misalnya pakai pupuk MPK mutiran 16-16, nanti di fase akhir Bapak bisa tambahkan subur kali butir. Untuk lebih lengkapnya nanti Bapak bisa download aplikasi Pertani Cerdas dan coba cari nanti brosur tentang jahe. Mudah-mudahan jelas ya untuk Bapak. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ini adalah dari Pak Rahmat yang bertanya, bisakah pohon durian panen tidak pada musimnya? Maksudnya bisakah pohon durian panen setahun bisa dua atau tiga kali dalam setahun? Misalnya bisa atau tidak kira-kira pupuk apa yang tepat? Baik, untuk Pak Rahmat pertama mungkin yang Bapak perlu ketahui adalah durian ini kan sebetulnya kalau secara analuri, secara alami, dia memerlukan masa kering. Masa kering selama minimal 10 atau 14 hari. Nah, kalau misalnya Pak Rahmat Domisili ini ada di selatan Ekuator atau di bawah selatan dari Katulistiwa, musim keringnya hanya sekali ya. Biasanya mulai keluar bunga itu di bulan Juli atau Agustus. Beda halnya jika misalnya Bapak di daerah Katulistiwa atau di Ekuator, Bapak bisa ada musim kering bisa dua kali. Mungkin bisa ada panen besar panen kecilnya atau ada panen mungkin satu tahun bisa dua kali. Tapi kalau pertanyaan Bapak, apakah bisa lebih dari itu? Mungkin saran saya tidak kami anjurkan. Karena juga tanaman perlu ada masa istirahat dulu. Nah, tapi teknologi sekarang kan terus berkembang ya. Terutama ada penggunaan CPT. Contoh misalnya seperti Paklobut Razol atau lainnya. Nah, sebetulnya penggunaan-penggunaan CPT seperti itu, Bapak harus pertimbangkan asupan nutrisinya. Karena syaratnya adalah, pertama, tanamannya harus tercukupi dari sisi nutrisinya dulu, baru kemudian nanti kalau misalnya Bapak tahu cara pakenya menggunakan CPT yang tadi saya sebutkan, maka silahkan. Karena nanti juga harus tahu cara untuk mematahkannya. Misalnya ada penggunaan GA3 ataupun sitokinin. Karena jika menggunakan CPT tadi, misalnya Paklobut Razol, tapi tanpa tahu cara penggunaannya atau syarat-syarat penggunaannya, maka efek kedepannya adalah tanaman itu bisa merana. Dan bahkan ada beberapa tanaman yang bisa terancam sampai mati. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya untuk Bapak. Kemudian ini adalah ada pertanyaan berikutnya dari Pak Perdana. Yang bertanya, untuk pupuk poliar pada tanaman cabai masa vegetatif, lebih baik pakai MAP atau propit hijau. Nah, untuk Bapak Perdana, sebaiknya sih untuk MAP ataupun propit hijau, Bapak bisa pakai keduanya secara bergantian saja di rolling ya. Misalnya kalau minggu ini Bapak aplikasi propit hijau, maka minggu depannya Bapak aplikasi merokai MAP. Seperti itu saja Pak. Dibuat sederhana. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas untuk Bapak. Nah, sahabat mutiara, demikianlah sesi KNA. Sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi KNA berikutnya. Terima kasih telah menonton!